Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Astagfirullah Inilah ciri-ciri sholat bersama setan Salah satunya orang yang dalam sholatnya tergesa-gesa Sebagai umat muslim kita harus melakukan ibadah kepada Allah Salah satunya dengan beribadah sholat lima waktu Seorang muslim yang taat pada ajaran agama Dan taat kepada Allah SWT Tidak akan melalaikan sholat lima waktu Dan juga sunah-sunahnya Mungkin masih banyak orang Yang melakukan sholat masih dengan cara sekedarnya saja Perlu diketahui untuk melakukan sholat yaitu harus khusyuk Khusyuk sendiri memiliki arti Yaitu kekuatan dari diri sendiri Untuk melakukan suatu hal dengan niat yang sungguh-sungguh Bahwa ada ciri-ciri orang yang ketika melakukan sholat ini bersama dengan setan Di antaranya tipu daya setan datangnya kepada kita Salah satunya saat melakukan sholat Setan senantiasa akan mengganggu kita pada saat kita sholat Agar sholat yang kita kerjakan tidak sempurna Sehingga setan lebih sering mengajak kita untuk tidak melaksanakan sholat Salah satu contohnya yaitu kita merasa malas untuk melakukan sholat Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi orang muslim Karena pada saat nanti Manusia dihidupkan kembali Dan dihisap oleh Allah SWT Yang akan ditanyakan pertama kali Yaitu ibadah sholat Yang dikerjakan pada saat masih hidup di dunia Inilah ciri-ciri orang yang ketika sholat bersama setan Yang pertama Orang yang was-was dalam niat Niat adalah fondasi dasar kita Dalam melaksanakan sholat Setan mengganggu kita Dengan cara membuat pikiran kita was-was Pada saat melakukan niat ketika ingin sholat Kita merasa tidak yakin Dengan niat yang telah kita bacakan Sehingga kita terus mengulang-ulang bacaan niat tadi Dan hal ini dapat menghilangkan konsentrasi kita Atau khusyuk kita kepada Allah SWT Yang kedua Orang yang tidak khusyuk Biasanya Orang yang melakukan ibadah ini harus fokus Jika tidak bisa fokus Kepada Allah SWT Ini merupakan salah satu cara setan Menggoda kita dan membuat pikiran kita Memikirkan urusan duniawi Yang ketiga Orang yang merasa ragu buang angin Setiap orang muslim pernah mengalami Saat melakukan sholat kita berbicara dalam hati Merasa telah mengeluarkan angin Ini adalah salah satu godaan setan Dalam hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad Bahwa Rasulullah pernah bersabda Jika salah seorang di antara kalian Merasakan hal itu Maka janganlah membatalkan sholatnya Hingga dia mendengar suatu Atau mencium baunya tanpa ragu Hadis riwayat Ahmad Yang keempat Orang yang tidak fokus pada sholatnya Setan mencuri perhatian manusia Dengan membuat seseorang Menengok kesana kemari Banyak bergerak Dan selalu terbayang hal-hal duniawi Yang kelima Orang yang sholatnya tergesa-gesa Salah satu yang sangat dilarang Saat melakukan sholat adalah tergesa-gesa Pada waktu melakukan sholat Sehingga tidak mendapat kenikmatan Dari setiap rokaatnya Rasulullah bersabda Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Oleh hadis riwayat Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda Sejahat-jahatnya pencuri Adalah yang mencuri dari sholatnya Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana mencuri sholat dari sholat? Rasulullah bersabda Dia yang tidak sempurna ruku dan sujudnya Hadis riwayat Ahmad Yang keenam Wanita yang sholat ke masjid Menggunakan parfum Memakai wangi-wangian Bagi wanita Saat pergi ke masjid Adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan Oleh Rasulullah Sebagai mana yang disabdakan Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Hadis riwayat Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Jika salah satu dari kalian Para wanita Hendak ke masjid Maka janganlah sekali-kali Menyentuh sewangian Hadis riwayat Muslim Setan akan melakukan segala cara Agar sholat yang kita kerjakan Tidak berjalan dengan sempurna Ada saja tingkah setan Membuat sholat kita tidak khusyuh Maka dari itu Kita harus belajar lebih fokus Saat melakukan ibadah sholat Tanpa memikirkan duniawi Dan harus fokus kepada niatan awal kita Untuk sholat kepada Allah s.w.t Itulah ciri-ciri sholat bersama setan Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Sekian Wallahu'alampi sholat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!